Intro Bersama kita di Kopi Pagi Kata demi kata Terjalin dengan indah Untuk menguraikan Maksud hati Ku meranikan diri Untuk memulainya Tapi mengapa bibitku Tak dapat bergerak Terasa berat Oh malunya hati ini Bila ku ingat saat itu Kami hanya saling berpandang Dan terdiam terpaku Oh bulan hanya dirimu Yang menyaksikan segalanya Oh bulan tolonglah Dan ku katakan padanya Ku cinta dia Oh malunya hati ini Bila ku ingat saat itu Kami hanya saling berpandang Dan terdiam terpaku Oh bulan hanya dirimu Yang menyaksikan segalanya Oh bulan tolonglah takku Kata gempadanya Ku cinta dia Yang menyaksikan segalanya Itu kayaknya agak-agak sibuk ya Pagi-pagi itu rame banget di jalan ya Tapi tetap harus semangat ya Ini awali hari dengan pedul semangat Semoga dari hari Senin sampai dengan hari Jumat Sebelum weekend Pekerjanya lancar ya pemirsa Dan tetap lagi ya Gina ya Ya harus seperti itu ya Budi gimana kabarnya sehat Alhamdulillah sehat Cuma ini suaranya agak serak-serak Becek gitu Kok agak-agak serak gitu ya Iya gimana lagi Nah kita ya Sabtu minggu tetap harus kerja Biaya nikah banyak Besar tuntutan dan sebagainya Curhat ya pagi-pagi ya Tapi iya deh memang Memang harus seperti itu sih Selagi muda jadi anak muda harus terus berkarya ya Bener kali Gina gimana kegiatannya Aku sehat seperti biasa Harus ya Harus Harus semangat Harus selalu menyebarkan energi positif ke orang-orang Masih ngumpul lagi sama keluarga Arisan Arisan Tetap harus Itu harus setor ya setiap minggu ya Banyak pembahasan dong Banyak dong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Eh Selamat pagi Gina 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 Dari sekian banyak segmen kita baru ini Lono yang pake assalamualaikum Berarti kita otis banget ya Iya Coba dilihat lagi dari segmen pertama sampai sekarang Udah berapa Cuma dalam hati ya Oh dalam hati ya gak kedengeran dong Tapi doang kok seneng banget sih yang ini Kalau kita kan hari Senin tuh harus seneng Apa namanya Manide ya Wah Eh Berduas sehat Budi sehat Sehat Cuma tadi katanya suaranya Suaranya serat loh Noe Sama Budi sama dia juga gitu Kok serat juga Iya Noe ngapain aja Semarin jaga parkiran terus Oh satu minggu Oh iya jadi suara habis Oh sampingannya itu ya Oh keren Wah lebih banyak itu kayaknya bener-bener Siap nyanyi berhenti ya kan Langsung ke parkir gitu Oh iya Iskina sehat kan Oh sehat juga Iskina Aduh istri gimana sehat Alhamdulillah sehat Eh cerita istri kan Jadi kan semalam itu Ya kami kan belanja Oh udah belanja baru Belanja baru Alal-alal penget baru Dorong-dorong Belanja bulanan gitu ya Iya kemarin belanja bulanan Kami kan biasanya Untuk belanja bulanan gitu kan Ke luar negeri Ke Singapura aja Untuk beli cabai Gitu aja Agak jauh ya Kok gak sadar diri sama pinjolnya ya Sama kita aja belum belum Iya Sama kita belum belum Udah ala-ala belanja ke luar negeri Kenapa kalian bilang Aku misalnya sama penonton yang di rumah Gak pala-malu ya Disini banyak Orang ya Iya kalian bilang pula Lihat aja biar tau Terus gimana Ternyata kan Kemarin kan waktu kami belanja Itu kan ya biasa lah Namanya juga udah berumat tangga Ya kan Ya kan Bisa gak gak usah dipertegas Berumat tangganya itu Gak usah dipertegas bisa gak Iya udah gak usah Jadi kami berdua kemarin belanja Belanja apa gitu Biasalah Belanja bulanan Ya kan Mingguan harian gitu kan Udah kayak jula-jula ya Ada mingguan harian Jadi Ternyata kan Karena istriku tuh suka kayak buah-buahan Karena kan dia mau yang sehat gitu kan Jadi dia suka makan buah Makan yang Pokoknya yang bergizi lah gitu Kayak Jat besi Nanti besi-besi pagar dimakaninnya gitu Biar istriku kuat gitu kan Aku baru tau rupanya Jat besi itu dari Dari besi Baiklah kalau begitu ya Jadi kan kemarin Ternyata Banyak loh kayak minuman yang Menyehatkan gitu Kayak minuman herbal gitu Serius Iya Tapi di brand aku juga Di media sosial itu Juga banyak sekarang iklan-iklan Produk-produk kesehatan gitu Tapi kita juga harus hati-hati kan Karena juga banyak yang beredar Barang-barang palsu Jadi kalau misalkan menggunakan Produk-produk herbal Ataupun Ya produk-produk yang menyehatkan itu Harus benar-benar Dilihat dulu Dari Asli atau enggaknya gitu Nanti bukannya malah sehat Malah sakit Iya Tapi kita belum terlalu paham ya Gimana sih ngebedain Yang asli dengannya palsu Ataupun juga Kadang-kadang kan produk-produk herbal Itu kan banyak dari luar negeri ya Padahal gak percaya Ini kalau produk Indonesia Gimana sih Tapi Tahu gak kalian Produk-produk herbal dari Indonesia Dari dalam negeri sendiri Dari Pokoknya dari Indonesia Itu banyak yang Bagus-bagus loh Luar biasa Karena kan kita kayak akan Rempah ya Rempah gitu ya Oh benar sekali Ya mau baci Tenggolokan aku ini Berus kembalik lagi Soalnya bisa kayak gitu ya Bisa Bisa ya Masih bisa Hari ini kita datangi Bintang tamu yang ahli Di bidang kesehatan juga Dan satu lagi juga Beliau mampu mengubah ya Salah satu rempah di Indonesia Menjadi salah satu produk Yang sangat luar biasa Produk minuman Yang menyehatkan Menyegarkan Menyegarkan Bisa wet muda gak sih? Bisa Kekalnya sehari tiga kali Harus minum itu Kekalau wet muda Apalagi Noe Dan istrinya kan Sudah lifestyle-nya juga Sudah berubah ya Biasanya kan Dia gak diperhatikan Tumokannya Bener-bener Iya ini kami memang Sama sekali gak makan Ngirit ya Ngirit Bener-bener Jadi aku penasaran hari ini Yang dibilang Gina itu Siapa sebenarnya Oke Gina Langsung aja keluarin Narasumber kita Keluarin Keluarin sekarang Iya Udah aku sembunyiin Soalnya Oke Bisa kita udah gak sabar nih Untuk bisa langsung Memanggil narasumber kita hari ini Tema kita menarik sekali Pemisah tema kita adalah Dari lokal Go International Waduh Berarti produk-produk lokal Yang udah go international Yes betul Waduh ini keren banget pastinya Kita apa ya Membawa orang-orang Yang menginspirasi Banyak orang Bisa menghasilkan Apa ya Suatu Hal yang bisa Membuat Cuan-cuan semakin bertambah Iya Terus juga bisa membanggakan Indonesia juga Kamu mau gak go international Btw aku ditengah nih Kayak orang Oh on ya Tengok ikutin Kanan Kan memang kecerdasanmu Setipis 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 Kalau gitu langsung aja Gini Sekarang Sekarang lah harus Langsung aja nih Memisah Karena udah gak sabar lagi Kita panggil Ini dia Syahrani Dewi Waduh Waduh Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Untuk siapa bu Kami kan bertiga nih bu Rantongnya cuma satu Tapi isinya banyak Ada BPKB gak bu Sama suratana Tadi katanya Gatel-gatel Batu-batu Ada disini Ada Pas bu Berarti ya Penyakit bulan Obat merah Langsung paham kok Kalau gitu Silahkan Di kursi hangat kita Selamat datang di rumah kami Kopi pagi Terima kasih Sudah mulai ke tengah bu Oh di tengah Waduh Sebelum kita Lihat-lihat Apa yang dibawa Ibu Devi ya Saya mau tanya kabarnya dulu Apa kabar bu Devi Alhamdulillah luar biasa Cantik sekali ibu Cerah hari ini Tetap enerjik gitu ya Aduh aura-aura kebahagiaan Aura-aura keceriaan Dekat kalian bahagia saya Aduh makasih ibu Nah Budi ada kopi gak hari ini Oh tetap ada Bang Cakel ada tamu kita Sini dong Oke Masuk Seperti biasa bu di kopi pagi Kita akan menyuguhkan Kopi terenak yang ada disini Ibu minum kopi Nah Saya bawa hadiah kopi Untuk semua disini Waduh Kopi apa ibu Nah Kopi Anda Liman Kopi Anda Liman Kopi Anda Liman Kayaknya Anda Liman Buat sambal ya Iya bu Jadi abis minum Bibir kita doer ya Berarti gak perlu Filler-filler lagi ya Untuk minum Kopi Anda Liman langsung Tapi gak gitu ya bu ya Enggak Enggak Jadi kopi diracik Kita campur dengan Bubu Anda Liman Nah Kemudian ada juga Teh Anda Liman Bagi yang gak ngopi Apalagi kalau Kerongkolan itu bermasalah Tuh gak enak Tuh batuk Nah ada teh Anda Limannya Oh lengkap ya Bu sarapannya Kadang gak sih bu Ada Minumannya udah dua jenis Ada teh ada kopi Sarapannya enggak Ada Dua jenis juga sarapannya Paket komplit Baunya bu produser Kalau ngundang narasumber Yang kayak gini Iya Kenenang kita ya Iya Nah Ada coklat kelor Dan cookies kelor Beneran bu Bener Dan itu udah jadi makanan Untuk pencegah stunting Sumatera Utara Bu Coklat Banget bu Soalnya disana stunting Bu Gina gak boleh Kan disini Maaf ya Iya Tapi BTW ya Kok gak nanya lagi bud Wah kotak-kotak lagi Ini bilang gitu Jadi selama 2024 Bang Cakil Sudah setekian banyak segmen Baru pertama gak pake kotak-kotak Sekali doang Ini udah balik Beli 201 loh Kami ini baju merah Kami ada satu WA Oh Berarti Iya Gak sempet beli baju merah Yang penting ada merah-merahnya kami Iya kan Gila Gila Tapi kalau misalnya satu grup kan Biasanya orang ini kan bening-bening Ya abang Hehehe Oke Ini kita bahas apa sih sebenernya Oh iya Oh iya Nanti saya bawa pulang nanti Kopinya makan ya Bu Nah ini yang mau kopi Nanti kasih kopinya Nah kamu kayaknya gak tehnya deh soalnya Oh iya Ini tehnya Aku pengen Belum sarapan tadi ya Aku pengen coba cookies dulu Yang ini Coklat kelornya Oke Yang ini cookies kelornya Nanti taruh di piringnya Oke Bu Bu angklopnya sekalian Gak usah angklop Kasih aja rekeningnya ke saya Oh iya Ditunggu Bu ya Terus kasih ya Pak Suara kopi atau teh Bu yang cocok? Teh Teh sih Oh Bang Cakir saya teh aja Teh andaliman Karena tehnya lebih cocok ke teh Oke Oke Dua juga gak apa-apa Kopi dan teh dua-dua Oh dua-dua Sama rasanya Yang disana gak ditawarin ya Bu Gak Gak usah lah ya Ini herbal-herbal gitu ya Iya Ada juga Bu minuman kayak misalnya Akar melinjo gitu Gak ada Bu Gak ada Bu Iya dibuat Bisa gak Bu nanti dibuat Nanti gak usah akar melinjo Akar beringin aja ya Begitu kita minum Begantayangan Bu Aduh Aduh Masih pagi-pagi kita udah luarraga perut ya Iya Waduh Keren-keren Ibu sering-sering kesini ya Bu Iya sering-sering saya diundang Nanti saya jadi lagi lebih muda Olahraga pipi saya tiap hari Oke Ngomongin yang ibu bawa tadi itu ada kopi andaliman ya kan Teh andaliman Terus ada coklat kelor juga ya Bu ya Coklat kelor Kemudian Cookies kelor Cookies kelor Oke kita mau tau Ini ibu sebenernya Bintang tamu kita Mau ini Bu Mau ngasih kita apa aja ini Bu hari ini Aku sebenernya penasaran kok bisa sih ibu ngolah ini Karena kelor itu kan Bu Mamaku nanam kelor di depan rumah gitu Tapi kan ngolahnya gak tau Bu Karena pahit Enak rasanya kalo direbus juga ya Terus daunnya kan kecil-kecil Ibu kok bisa sih Bu Merubah jadi produk yang enak-enak gini gitu Gini sebentar Tadi kan nanam kelor pahit ya kan Kalo kami memang gak boleh nanam kelor Kenapa? Soalnya kami satu keluarga pake susu Ngasih tau ya rasa keluarga ya Kan gak boleh katanya gitu Bu Kan itu mitos Itu mitos Ini udah zaman modern kan Gak ada mitos-mitos lagi Justru kelor itu adalah satu-satunya tanaman Yang saat ini berdasarkan penelitian Yang memiliki nutrisi paling sempurna Ada 92 nutrisi yang terkandung di dalamnya Tanaman lain gak ada loh yang sebanyak itu Oh Ini kita baru tau ya Gini ya Iya Makanya itu dipilih sebagai bahan ya Bu Iya Bu karena ini hits banget waktu covid kemaren Aku sempet minum waktu covid Dan waktu hamil Bu Disuruh minum tiap hari Iya itu bagus untuk asih Kekuatan janin Tapi gak enak Bu Ini makanya ibu Membuat sesuatu yang lebih enak Versi enaknya Versi enaknya ada Iya Makanya kita juga buat ke anak-anak stunting itu kan banyak ya Apalagi di kita ya Oke Anak-anak itu gak ada yang menolak makan coklat Ada anak-anak yang lari dikasih coklat Enggak ada Enggak ada Kalau bisa ngambilnya lebih dari satu Iya Nah jadi kita buat coklat Oke Tapi di dalamnya itu kita tambahkan tepung kelor Jadi anak-anak gak tau kalau kita cekotis sayur Oh iya 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 Nah di cookiesnya juga kita tambahkan tepung kelor Nah mereka gak tau kalau isi tepung itu adalah tepung kelor Yang notabene berguna untuk memenuhi nutrisi hariannya Oke 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 Nah karena kalau di luar negeri itu kelor kan dikatakan miracle tree pohon ajaib tuh Dia high calcium high protein Oke Jadi mereka katakan pohon daging Karena kalau sudah makan kelor gak perlu makan daging Karena proteinnya udah tinggi Udah setara dengan daging gitu ya Bu ya Benar makanya untuk vegetarian Itu mengkonsumsi kelor untuk alternatif pengganti protein hewan Oh gitu Baru tau ibu Iya Makanya terlambat sih Ini memang diracik sendiri di rumah Bu Iya iya Oke Kita buat sendiri di rumah Nah Kemudian kita distribusikan ke Ya pertama saya mendistribusikannya itu Karena di Indonesia itu mitosnya terlalu besar tentang kelor ini Ke luar negeri Karena di luar negeri itu pasar kelor sangat luas Sangat luas Keren banget nih ibu ya Keren banget Tapi sebelum kita pengen tau itu ibu ekspornya kemana aja Mungkin boleh kasih tau bu dari tahun berapa sih ibu mulai Bener-bener mengolah Bener-bener mengolah ini 2018 2018 ya Agustus 2018 itu saya langsung mulai mendaftarkan diri Kopinya dateng Suara yang paling dirindukan Ini Oke hari ini enak ya bang ya Kopinya gak berkulang disitu Iya Makasih Dapet subsidi Dari Bu Devi Oke Ya ada empat nih Kayaknya ada satu tukisannya Bang Budi dua nih Oh gampang Bukan satu tukisannya Dia mau cicip juga kopinya Tapi dia mau legakan dulu tenggorokannya Masang tuh Ini banyak banget Baik kali bang Cakil Kekenya abang mau minyam cepet ya bang Mohon maaf Noe Penyakitnya bang Cakil gak kayak penyakit Noe Iya Aku gak cepet Aku gope langsung Makasih bang Cakil Ya ditunggu ya apanya ya Roti nya roti Oh ya Coklatnya tadi ya bang dia Oke Ayo kita minum lah ya bu Ayo 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 Oke Saya ke tehnya dulu lah ini enak banget Ini kayaknya Wih Saya paling suka kalo gak pake gila Wah bener 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 Ini dia Oh ini coklat Wih cantik cantik Gina Gina Wih cakep banget Hmm oke Dan tentunya pagi pemirsa Sembari nonton kita disini Jangan lupa diambil minumannya juga ya Serta makanannya Biar lebih enjoy lagi nonton kita disini ya Kita nikmati dulu ini namanya teh andaliman ya bu Iya teh andaliman Harum ya Hmm Harum Iya Bang ini Panasnya luar biasa ya bang Oke Noe Ini cobain sini Ini kan ada kopi ada teh Nanti Kan aku dibilang seraka Sampai dua ada kawannya yang Enggak dapet Coba ini Cobain kopinya Aku tadi udah cobain tehnya Terharu lu Budi Kenapa Dari segmen pertama sampai ini baru kali ini aku ditawar minum toko Budi Aku sedih kali Tapi terharu Kan ga dibilang Makasih Budi Buat mama ada dirumah Buat mamak yang ada dirumah Engok anakmu Mbak Minum loh disini Ini kan Bud Iya 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 Oh minumnya beda ya Noe Ya Uuuuuh Hahahaha Ha 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 Ini keluaran mana sih Di daerah mana nih rumah tempat hanggal Noe? Sekali lagi kita minum sama-sama ya, ayo bu, ayo bu, ayo Ya rumputnya kenceng banget Enak lho bu Tunggu, audio-audio gak perlu pakai efek ya Udah pakai seruputan Noe langsung Enak lho Ini kalau ibu bawa entah lontong tadi nasi goreng Entah kayak nasi-nasi lemak gitu Pasti kami bilang makasih kali bu, pasti gitu kami Makin kami bilang cantik kali bu, ya aduh Nekan budi Eh Noe jangan sedih ini Ini ada temen kopi, temen minum teh, temen minum kopi Ini dia cookies Ayo kita coba ya Cantik ya pemirsa Ini anak-anak juga emang seneng Anak-anak juga seneng Dunggu saya cakep ya Iya Ini kalau saya makan ini bu, cuma sampai langit-langit ini kayaknya ya Kecilnya ya Ingat kecil-kecil tapi ajaib ya bu Iya bu Alam durhaka dia bu Dia biasa makan yang sebesar kiwi Oh ada gambar-gambarnya juga Iya Bunga-bunga, aku kan suka bunga-bunga Noe Oh iya sih memang Eh jangan dibilang bu Ayo kita coba yuk Aku coba cookies ya I. Coba ya i 기본 juga dong Iya' Ini caranya bu, gausah malu-malu lah Makan aja bu Oh iya Mohon jaga nanti Ini caranya kalian bukan Mohon jaga Jadi kita coba ya Tukes, ini namanya cookie seller ya Oh dicetak juga cantik Love love Oke ini pemirsa dia bentuk love ya Kok ga ada rasa kelor ya Mak kalau udah dimakan itu nanti lama-lama keluar sedikit karena nggak boleh dihilangkan rasa pakai lornya Oh ya bener di ini ya ya kemarin nggak boleh biasa anak-anak dengan abis itu sakit perutnya masuk rumah sakit nggak jadilah enak kan jangan kasih kawanmu udah kasihan orang itu biasanya berkah ya 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 inilah sekalian ininya enggak ada nasi lemaknya nih ayuh bu ini enak banget bener gak terasa kelornya kalau dibilang gini tadi yang buat sendiri pahit ya gini ya ya minum itu pada saat itu kukisnya terbuat dari tepung pisang kita mau buat yang gluten-free yang bisa lebih sehat yang bisa dikonsumsi oleh anak-anak yang kelor semua ya gini ya habis kalau nggak siap oh ini yang coklat ya bu ya iya itu yang coklat warnanya juga hijau ini warna daun kelornya pemirsa bentuknya juga love jadi memang menarik banget iya interest banget untuk anak-anak ya jadi ini menyehatkan menyehatkan kalau kita kan orang tua suka melarang anak untuk makan coklat tapi sekarang udah nggak perlu repot lagi nggak perlu pusing sebagai orang tua ya udah kasih coklat kelor aja ya Bumirsa kami mau nikmati dulu ya Bumirsa ya minuman dan coklat dari Bu Devi Bumirsa nanti boleh bertanya ya Bumirsa bisa menghubungi kita di 0811 6100 386 tapi sebelum itu kita saksikan dulu ini dia penampilan spesial dari Doe and Friends bersama kita di all right thank you so much untuk ada yang masih setia untuk menyaksikan kita di kopi pagi kopi pagi oke masih bersama dengan Bu Devi ya Gita ya betul nah kita mau tanya lagi nih sama Bu Devi tadi kayaknya sempat terpotong ya sedikit ya berarti dari tahun 2018 nih Bu membuat ini gitu ya tapi apa sih yang melatar belakangnya ibu untuk pengen buat ini gitu kenapa nggak yang lain aja gitu ya Buman herbal nggak aja doan kelor gitu ya kan nggak ada daliman gitu cengkeh ada kayu manis ada ya Bumirsa ini kayaknya unik gitu ya unik begitu nah gimana Bu pengalaman pribadi oh pengalaman pribadi pengalaman pribadi saya itu dulu menderita beberapa jenis penyakit salah satunya kolesterol kolesterol saya itu sangat tinggi dulu sampai 575 kolestrolnya sampai 500an iya sampai saya kaku gitu jadi keluar masuk rumah sakit dua tahun itu nggak sembuh malah makin parah akhirnya sama kakak saya yang dokter dianjurkan ya sudah larilah ke herbal karena bukan obatmu kalau memang sudah demikian lama ya konsumsinya nah akhirnya saya coba kelor nah Alhamdulillah saya disembuhkan Allah melalui kelor tersebut nah tadinya saya sempat nggak ngajar sampai beberapa tahun saya aktif lagi mengajar dan teman-teman itu bertanya gitu pakai apa Abu Devi gini saya cerita akhirnya mereka titip yang saya buat tadi produk pertama saya itu kapsul kelor untuk diri saya sendiri teman nitip saya titip saya buat akhirnya yang tadi saya cari kelornya cuma satu keranjang sampai harus bawa mobil karena teman nitip nah mereka kalau saya kasih mereka salamin saya ada 50 ribu ada 100 ribu nah lama-lama udah 2-3 bulan ini kan ada nilai kenapa nggak jadi bisnis nah itulah asal mulanya saya bisniskan jadi di 2018 itu kita daftarkan ke dinas kooperasi UMKM wah berarti awal mulanya adalah kapsul ya Bu ya kapsul kelor kemudian berinovasi jadi coklat dan sampai dengan saat ini iya jadi masuklah ke teh nah kemudian kita menghadapi tantangan juga stunting Indonesia yang cukup tinggi itu kan tantangan benar-benar nah jadi nutrisi ini kita buat dalam bentuk lainnya agak anak-anak suka masuklah kita dalam si coklat sama si cookies tadi alhamdulillah oleh dinas kesehatan provinsi dan juga beberapa dinas kesehatan kabupaten kota lainnya itu mesan ke saya karena kita udah ada di e-katalog kan nah jadi pesan iya tepuk tangan dong untuk ibu kita luar biasa tapi Gina aku penasaran ini bagaimana ya bisa dari daun itu dibuat menjadi bubuk ya Bu ya atau tepung ya kan gitu karena kita lihat kalau misalkan melakukan pemanasan itu kan bisa dapat mengurangi kandungan zat gizi yang ada di bahan tersebut gitu ini ibu bagaimana prosesnya Bu? nah untuk menjaga kandungan nutrisi agar tidak rusak selama proses pengeringan itu saya melakukan proses pengeringan suhu rendah oh suhu rendah iya suhu rendah di suhu 16 celsius oh nah jadi ruangan itu kita buat cold storage dengan menggunakan AC kita keringkan di sana nah untuk metode ini belum pernah dilakukan dimanapun bahkan di dunia Alhamdulillah untuk hak cipta penggunaannya itu metode pengeringan dingin terhadap daun keler itu saya yang pegang oh keren banget ini bener-bener menginspirasi untuk yang lain juga ya Bu ya bahwasannya kita tidak hanya menggunakan metode pemanasan aja untuk bahan tersebut kering gitu ya mengeringkan gitu ya tapi dengan metode pendinginan juga bisa iya Bu di pernah gak masuk kamarnya ber AC aduknya basah besok pagi kering pernah pernah iya begitu terus kadang kita kalau misalkan ada daunan ya Bu ya di kulkas iya di kulkas itu kan bisa kering sampai di kering iya sampai kaya kerupuk kan nah gitu juga jadi konsep itulah yang saya gunakan dalam proses pengeringan jadi daunnya itu tetap hijau kalau dijemur kan dia kuning iya kalau tadi lihat coklatnya warnanya apa hijau kan iya Bu itu tidak pewarna sama sekali tidak pakai pewarna jadi pure white ya white coklat premium kita tampurkan dengan tepung kelor jadi warnanya hijau seperti itu waduh ini inovasi baru loh Jina ya iya waduh keren banget nah kita juga pengen tau kan bagaimana proses pembuatannya dan Bu Devi sudah menyiapkan cuplikan video bagaimana Bu Devi bisa survive ya sampai dengan saat ini dan juga bagaimana proses pembuatan dari coklat kelor kemudian ada juga teh andaliman dan kopi andilan pemirsa kita saksikan cuplikan video berikut ini wih banyak banget Bu penghargaannya nanti kita boleh ceritain ya Bu satu-satu ya Bu oke wah ini dia wih banyak banget oh ini apa Bu? itu cookies cookies yang dari terigu nah itu tepung kelornya jadi tepung kelornya hijau ya pure itu 100% ini pembuatan coklat nah ini proses packaging pengemasan jadi benar-benar steril ya Bu ya iya bersih ya luar biasa karena semuanya juga pakai APD lengkap ya ini pengepakan ya Bu ya iya ini distribusi ke dinas kesehatan ini buahnya ya Bu ya? iya itu andaliman ini andaliman oh dikeringkan juga dikeringkan nah itu kita punya oven jumbo untuk pengeringannya iya namanya identitasnya kan kelor jadi gak boleh iya untuk pencampuran wah luar biasa kita berikan tepuk tangan dong untuk Ibu Devi jadi tadi kita udah sekilas melihat ya proses pembuatannya bagaimana dan memang luar biasa semuanya terstruktur dengan baik ya benar dan yang pasti hygiene itu yang paling penting agar apa agar semua nutrisi yang ada di bahan tersebut bisa sampai kepada masyarakat benar banget nah kali ini juga ya tadi kita sudah mengobrol sedikit dengan Ibu Devi kita juga penasaran penghargaannya apa aja ya tadi tapi sebelum itu ya selain Ibu Devi kita juga menghadirkan satu bintang tamu lagi oke dia seorang ahli kesehatan juga ya oke dan juga ada produknya keren juga loh Budi waduh ini yang paling aku suka iya ini kalo aku denger sih ya ini bisa mengatasi penyakit diabetes waduh ini kebetulan ayah aku diabetes ini cocok banget nanti bisa nanya ya iya pas banget apalagi kan di Indonesia banyak banget ya orang-orang yang dengan penyakit diabetes gitu ya bener 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 penyakitnya juga cukup parah dan juga mematikan juga oke ayo dong Gina keluarin lagi narasumbernya sekarang ya aku beneran masih muda loh iya masih muda banget tapi luar biasa karya-karyanya langsung saja kita berikan tepuk tangan untuk Gita Andinda Nasetyo selamat pagi selamat pagi kak Gita sehat Alhamdulillah insyaallah sehat baik selalu kok ya lagi bunyi kayaknya ini iya alhamdulillah aduh keren keren silahkan duduk iya aduh 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 kak Gita selamat datang di kopi pagi ya tadi Bu Devi udah dateng ini ada minuman juga kita dikasih oleh-oleh kita lagi hamil ya iya alhamdulillah alhamdulillah berapa bulan ini? alhamdulillah udah masuk ke 6 bulan semoga sehat terus ya amin sampai proses lahiran ya amin saya selamat doainya amin dan cantik ganteng amin soleh-soleh iya alhamdulillah terus jangan merasa dibilang mirip-mirip Mas Budi ya gitu bingung nanti kalo keluar kalau mirip Budi iya papanya siapa? mirip papanya dong iya 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 tapi kayak Gita setahu saya ya kita kan ada kopi nih atau hotel tapi setahu saya orang hamil gak boleh minum kopi deh itu gimana? iya gimana jadinya kita minum ya? ini kan saya kan kebetulan berbasis itu background di farmasi yang berdasarkan sepengah tahun saya selama saya belajar itu kopi itu tidak mengganggu ke aktivitas atau produktivitas ibu hamil ataupun untuk kekesehatan janinnya pun tidak mengganggu melainkan kopi-kopi yang mungkin sasetannya kita kan gak tau tuh kandungan pemanisnya itu berlebih atau gimana komposisinya itu kan udah dimix dengan berbagai macam komponen yang instan ya yang sintetik bahasanya itu jadi ya kalau selagi kopinya itu kopi-kopi tradisional dengan gula yang secukupnya ya boleh-boleh aja sih boleh ditanya kopi kalau dokter SPOG boleh kan juga apalagi kan siap-siap orang itu kan misalnya nih biasanya dia udah punya kebiasaan itu hobi minum kopi kan dari muda kan dari belum hamil jadi karena udah habit kebiasaan sama dia ya gak menjadi penghalang sih untuk kekecehatan dia selama hamil kalau kopi anda liman boleh gak? minum kopi anda liman nah soalnya kamu bawa kopi anda liman iya kita dapet ole-oleh banyak kan dia itu saya dapet juga nih dapet iya bisa ya berarti ya oke bang cakil masuk masuk ya ampun polos banget lagi banyak pesenan oh dilihat lagi oh iya beneran lagi banyak pesenan Gina aduh 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 tapi aku memang penasaran setiap hari cewek-cewek mulu pelanggannya aduh ini kayaknya pilihan nih bang cakil ini ya bu mau kopi apa bu? kopi teh kopi aja kopi oke oke kopi yang gak usah banyak gula sikit aja dulu ya oh gitu kan udah lagi hamil besar jadi gulanya sedikit aja ya bang cakil ya oke bang cakil aku juga kopinya tambah yang aku refill ya tapi kopi ya oke tadi kan udah teh oh masih ada udah berbagi tadi tunggu ya bu ya oke thank you bang cakil kita balik lagi nih ke kak Gita ya kak Gita berarti kita dapet apa ya dapet insight baru nih ya bahwasannya ibu hamil tuh boleh minum kopi ataupun teh asalkan kopinya jangan yang sasetan oke kalau buat sendiri boleh ya boleh yang kopi-kopi kiluan kopi-kopi yang memang barista-baristan gitu kan itu memang kopi memang pure murni kopi kan kak lagian kopi itu kan lebih ke enjoy untuk memberikan sifat sedatif atau penenang untuk tubuh kita jadi biasa itu kan ibu hamil itu ada mudah terserang stresnya karena kan dia sensitif kan hormonal dia kan lagi kadang gak stabil jadi kopi itu bisa membantu untuk buat relax sama peranannya seperti teh bahkan kita kira kafein itu berbahaya padahal kafein di teh itu pun lebih banyak lagi daripada di kopi oke nah kita juga penasaran sama produknya kak Gita nih katanya juga apa ya menangani penyakit diabetes itu tidak apa sih kak Gita dari sebuah racikan ya kan iya racikan tangan sendiri racikan tangan sendiri juga ini saya senang banget kak Gina Mas Budi bilangnya itu racikan bukan pencipta obat ya karena bagi saya itu di kesehatan itu kita ini manusia punya batasan dalam hal penciptaan yang kita olah itu kan makhluk hidup juga tumbuhan jadi peranan kita disitu sih lebih ke inovator ya kan sementara tumbuhan itu udah memang punya potensi kian sebagai obat gitu loh nah kebetulan temanya kopi yang ini kopi pagi ini kopi anda lima ini kopi Gita oh kopi juga berarti ya oh ada juga dia sebenarnya bukan bahan kopi ini produk untuk diabetes ini obat tradisional diabetes ini bukan kopi tapi sediaannya seperti kopi mulai dari wujud fisiknya bentuknya sampai aroma dan rasanya pun kita duplikasi dengan kopi jadi gimana caranya orang sakit itu bisa menikmati pengobatan dia karena orang kan ngejudge-nya ah obat pahit gitu kan jadi kita itu harus buat inovasi obat itu harus bisa dinikmati jadi orang pun makin senang untuk menikmati pengobatan dia oh iya bener-bener kopi pagi oh ini lagi suara yang dinanti iya oke 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 udah siap cepet ya bang cakil ya iya ini kopi kak Gina gemetar ya mas gemetar ya abangnya gerogi ya gerogi ya gerogi gerogi belum sampai nasi terima kasih ya mas terima kasih ya mas terima kasih ya terima kasih bang cakil silahkan diminum dulu boleh Alhamdulillah kak Gita ayo kita minum lagi yuk minum lagi kita licin ah wah aromanya ada andaliman apa andaliman nya ya ibu ya tetap andaliman nya gimana rasanya kak Gita alhamdulillah terasa terasa semuanya ya oke terasa hangatnya semuanya ya andaliman kan mbak hangat ya bu ya iya bener-bener makanya mungkin cocok banget untuk iklim di luar negeri kali sangat iya kan baik kita masih ke kak Gita lagi nah kak Gita ini awal mulanya gimana sih membuat racikan herbal kita sebutlah ya racikan herbal yang mampu mengobati penyakit diabetes ini awal mulanya seperti apa apakah memang buat paper gitu ya kan yang akan dilombakan karya tulis atau memang kayak penelitian sendiri gitu jadi itu kan awalnya itu kan ini udah bicara 15 tahun yang lalu ya kurang lebihnya ya dimana itu 15 tahunnya itu saya masih belia banget SD masuk SMP ya di situ kan keadaannya itu memang kita itu dihadapkan situasi keluarga ada yang diabetes dan orang terdekat saya pula ayah kan nah jadi ya alhamdulillahnya disitu termotivasi untuk melakukan buka wawasan dan ide menjadi tantangan gimana caranya ayah ini bisa sehat karena bagi saya itu yang saya tangkap tantangan bagi saya itu orang diabetes itu jadinya dibatasi gitu kan makan makan ini itu dan sementara gaya hidupnya orang Indonesia terutama kuliner itu yang penghilang stres banget makanya orang diabetes di Indonesia itu banyak loh empat besar di dunia kan karena gak bisa dibilangin juga penderitaan dan makanannya enak-enak juga jadi saya pengen ayah saya ini bisa menikmati masa-masa dia yang suka kuliner gitu jadi saya pengen buat obat tanpa diet gitu jadi obat itu bisa menyehatkan orang diabetes tanpa harus melalui fase diet di mana kan seketahui kita pengobatan diabetes itu harus diet diet karbo, defisi karbo padahal setelah saya pelajari banyak sampai sekarang karbohidrat itu peranannya penting banget untuk pengobatan diabetes untuk survive karena bicara diabetes itu kan mas bukan cuman bicara menekan gula aja karena yang menyebabkan penyakit diabetes bukan gula loh tapi bahan-bahan yang sifatnya itu toksik seperti paparan logam berat atau mungkin makanan minuman yang junk food yang kita konsumsi nah bahan-bahan itu lah yang merusak mekanisme tubuh sistem tubuh kita itu yang berkaitan dengan mesin pencerna gulanya dan itu yang harusnya kita perbaiki dan peran yang karbohidrat memperbaiki itu makanya obat ini dengan bahan utamanya tebu tapi kita modifikasi tebunya itu tadi menjadi obat untuk orang diabetes gitu jadi sekarang ini di tahun 2021 kita lakukan upgrade produk pengembangan produk namanya ilmu kan semakin tahun harus semakin berkembang bener gak ya? bener-bener karena penyakit makin banyak covid aja punya varian berkembang-kembang baru lagi satu tahun kan nah jadi karena kemarin situasinya covid kita lakukan pengembangan produk inovasi produk dimana orang si produk ini tadi si kopi gula gita ini tadi diperkaya lagi komposisinya diperkaya lagi hasilnya untuk memperkaya efektivitas kerjanya makanya supaya orang yang sakit diabetes itu tidak punya tidak mudah drop ya dengan tantangan covid karena kan covid sangat mudah kan menyerang orang diabetes kan asal udah tau bapak diabetes oh ya minggir-minggir-minggir ini perlakuannya khusus nih karena banyak banget loh kasus exit kematian gara-gara diabetes dengan covid itu tadi itu tantangan kita membuat produk baru dengan upgrade terbaru jadi namanya dari kolagit jadi kolagita kolagita filosofinya itu kopi gula gita plus A nya itu plus gitu plusnya itu dia tadi jadi ini tuh manfaatnya adalah membantu untuk organ pankresnya dapat menghasilkan hormon insulin kembali begitu iya diperbaiki lagi kualitas tubuhnya paling utama itu yang sekarang ini lebih ke pengaruhnya itu dominannya itu ke seksual ini kita bicara profesional ya jangan langsung ada yang tegur-tegur gitu bicara seksual kan seksual karena orang diabetes itu kan keluhan utamanya yang nomor dua setelah tidak boleh makan nasi lagi yang kedua adalah mbak gita seksual saya menurun istri saya menjauh aduh pening mikir saya kayak gitu jadi impoten itu bisa menyerang orang diabetes kedua sistem reproduksi wanita pun bisa diserang juga artinya si perempuan itu bisa mengalami penuaan dini sehingga proses untuk program kehamilan itu tadi bisa terganggu makanya orang kalau udah terkena diabetes yang perempuan itu keluhannya itu jadi sulit hamilan nanti ya dok kalau udah kena diabetes gitu makanya disitulah kita lakukan inovasi untuk mengatasi si keluhan-keluhan itu tadi dengan membuat produk inovatif ini gitu baik baik waduh ini untuk penderitanya sendiri kalau penderita diabetes itu kan ada yang bisa konsumsi obat aja itu bisa menurunkan gula darah atau yang harus kayak suntik insulin gitu nah ini apakah kedua-duanya atau salah satunya? kalau konsepnya si kolagit plus ini tadi atau obat gita ini racikan gita ini dia kan bahannya alam mas sementara yang mas sebutkan itu bahannya itu bukan alam bahan sintetik jadi dua bahan ini udah jelas berbeda dari bahan yang berbeda aja memiliki karakter kerja pun berbeda pula artinya kalau memilih memakai obat sintetik berarti bersiaplah untuk mendapatkan resiko efek samping kalau memilih obat herbal ya kenapa banyak beralih ke obat herbal karena di herbal tidak ada efek samping berani saya bilang tidak ada efek samping makanya sekarang banyak orang pengobatan dengan herbal mulai dari penyakit degeneratif termasuk cancer juga pun beralih ke herbal karena tidak adanya efek samping atau aman dipakai jadi yang efek sampingnya si obat kimia atau insulin itu tadi ya bisa diminimalisir di si obat herbal ini tadi apabila mereka sebelumnya menggunakan obat itu juga gitu berarti tidak ada batasan begitu ya semuanya penderita itu bisa langsung mengonsumsi konsumsi baik itu belum pernah minum obat kimia ataupun udah pernah minum obat kimia sama sekali jadi sifatnya herbal itu lebih enaknya itu sapu bersih oke begitu itu keuntungan kita minum herbal dia tidak membawa efek samping tidak menimbulkan penyakit baru kalau pasien saya bilang gini eh konsumen saya bilang gini Mbak Gita kalau saya minum obat kimia namanya saya memelihara penyakit tapi kalau saya minum herbal saya mengatasi penyakit katanya oke oke berarti timbul dari masalah kemarin ya bener ada anggota keluarga yang diabetes jadi kita buat produknya bisa mengobati diabetes karena diabetesnya kan penyakit keturunan juga ya Bu Dia luar biasa kita beralih ke Bu Devi lagi ya oke boleh ya oke boleh ya nah iya baik Bu Devi kita lihat ini kan dari CV dan juga cuplikan video tadi banyak sekali beragam penghargaan yang udah diraih dan juga udah go internasional nih ini gimana Bu ya alhamdulillah istilahnya apa yang saya lakukan itu dilihat dan diapresiasi itu alhamdulillah terutama itu yang kemarin memang apresiasi adalah dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia karena saya melakukan sesuatu yang beda terhadap Kelor bisa memiliki nilai ekonomi yang tinggi sampai bisa dipasarkan ke luar negeri itu jadi saya dikatakan sebagai inovator 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 jadi ketika waktu ada perlombaan inovator si Indonesia itu alhamdulillah saya dapat top 3 top 3 ya diatas saya itu industri-industri besar industri-industri besar nah jadi alhamdulillah selaku pasi usaha rumahan saya sudah dapat penghargaan itu dan itu membuat saya lebih apa ya lebih ingin berlaku lebih lagi membuatnya yang berbeda terus setiap saat wah keren banget ya kamu ada masalah diabetes atau apa gitu melalui kolesterol ini gak ada masalah diabetes jadi tapi ini penting kali ini Bu kenapa kenapa kan gini Bu coba lebih tenang dulu ya biar bisa dicerna pertanyaannya bismillahirrahmanirrahim jadi kan gini Bu tadi kan gara-gara ibunya kan bawa kopi terus istriku lihat ini istri lagi nonton ya kan Bu itu bilangnya gini Bu sayang iya sayang gini tadi Bu gak usah mesra-mesra gitu lah iya buat orang iri aja ya gini tadi kata Bu ayang kata gitu ini tadi kan ibu itu bawa kopi gini gak bisa secara satu aja oh mau maksudnya iya tapi oleh-oleh satu tapi dibilang dia gini entah satu plastik besar gitu-gitu loh maksudnya ini belum jam gak sih iya kan iya namanya kan kita juga iya kan Bu boleh jadi reseller saya satu plastik besar saya bawain aduh ampun gak dikasih oleh-oleh tapi jadi reseller ya iya itulah tadi di bilang dia gitu Bu cuman alat satu-satu plastik besar aja bisa nya itu kata dia gitu ya udah nanti gue bilang kan tapi sisanya sama aku ya iya memang kami gitu satu keluarga ngelunjang kirain mau nanya apa iya gak lah mau nanya juga nanti sama ibu iya silahkan sekarang aja nanti lah saya mauin ketiga aja dia kebanyanya belum disiapinya iya betul gini makasih ya cuma itu aja sih nanti cuma itu aja iya lah ya kan Bu kamu tau nanti kan Bu lobi-lobi ya Bu ya dari tadi si ibu aja yang digodakan baik Pemirsa kita masih akan ngobrol lagi bersama dengan Kak Gita dan juga Bu Devi jangan kemana-mana Pemirsa kalau Pemirsa mau berkomunikasi langsung mau bertanya dengan Bu Devi dan juga Kak Gita Pemirsa bisa hubungi kita di 0811 6100 386 kita saksikan ini dia penampilan spesial dari Doe & Friends ya ya terima kasih anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi Pagi Kopi Pagi baik kita masih akan ngobrol bersama dengan Bu Devi dan juga Kak Gita ya ya namun sebelumnya bagi Pemirsa yang ingin bertanya secara langsung ini Pemirsa bisa menghubungi kita di internet 0811 6100 386 sekali lagi saya ulangi di 0811 6100 386 yes oke nah saya penasaran nih sama Ibu Devi nih Ibu Devi kan Ibu udah ekspor ke beberapa negara ke negara mana aja Bu produk-produk Ibu ini ini nih yang mantap ini iya kita udah ke Malaysia Amerika Jerman dan ini yang stay saat ini yang udah 2 tahun non stop itu Australia 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 banyak banget udah ke US ya iya jauh-jauh loh sampai ke genua Amerika, Eropa Australia juga ya dan tentunya ini juga nanti bisa ini ya Bu ya belajar bareng ya Bu mungkin bagi teman-teman yang di rumah yang ingin tahu bagaimana caranya bisa ekspor ke berbagai negara itu nanti bisa langsung ini ya Bu ya banget saya juga selaku pendamping UMKM jadi biasanya UMKM itu kita ajari bagaimana bisa melakukan ekspor kecil-kecilan nah sekuat modalnya seluas rumahnya jadi tidak harus kontainer nanti bingung tuh cari modal dimana gudangnya dimana nih ya kan bingung tuh jadi UMKM modal kecil kita ajari dan bahkan mereka kalau tidak tahu bagaimana mengirimnya media kirimnya itu pakai bendera kami tidak dikenakan komisi free oh jadi siapa aja bisa ya boleh karena ini dengan bantuan Bu Devi juga lebih mudah gitu ya iya kita juga mengajari onboarding supaya nanti mereka bisa digunakan oleh pemerintah daerah ya kalau pesan itu kan sekarang harus pakai e-katalog kita ajari UMKM bagaimana caranya onboarding nah supaya nanti mereka ketika ada salah satu pemerintah daerah yang mau pakai produknya ngeliknya udah tinggal enak gitu oke bener-bener tapi Bu saya penasaran loh kalau kita kan udah ekspor gitu ya pasti di dalam negeri sendiri pun udah sangat dikenal ya Bu ya apalagi kemaren waktu pas covid gitu kan nah ini kan juga menjadi suplemen kan Bu bagi seluruh masyarakat dan juga sebagai produk pendampingan untuk mengatasi stunting pada anak yang menjadi prioritas saat ini ya kan Bu ya nah ini berarti ya banyak banget dong Bu ya Dinas Kesehatan yang bergabung begitu ya ya Alhamdulillah Dinas Kesehatan Provinsi itu megang kita mulai di tahun 2022 itu ya megang kita Dinas Kesehatan Sibolga Dinas Kesehatan Batubara itu juga menggunakan produk kita untuk pengatasan stunting di daerahnya masing-masing dan mereka itu kalau pesan itu udah sampai puluhan ribu kotak ya namanya dibagikan ke masyarakat luas oke karena ini bisa jadi suplementasi tidak hanya untuk stunting tapi untuk ibu hamil untuk lansia ibu menyusui wah keren banget tadi ibu juga mendapatkan penghargaan top 3 se-Indonesia sebagai dari kementerian perindustrian untuk inovasi produk hal Indonesia ibu barusan juga udah spill ya ibu juga sebagai apa ya instruktur ya bu ya iya untuk UMKM-UMKM di Indonesia gitu ya dan kalau saya lihat ya ibu pernah sebagai instruktur nasional untuk wira usaha baru berbasis kelor di kementerian perindustrian juga ya bu ya sampai hari ini sampai hari ini iya sampai hari ini jadi saya itu keliling Indonesia waduh ini masih ada terhutang di 10 provinsi lagi yang belum dijalani wah keren bu ajak-ajak lah bu saya bawa tas bawa-bawa koper juga mau lho bu suka kali saya kalau yang bawa koper seganteng ini ya kan daripada ibu cari asisten lain gitu kita mau tapi bu waktu ibu kesana ya ke Liling Indonesia apa aja sih yang ibu ajarin mungkin boleh di spill sedikit bu sama UMKM-UMKM pemula ataupun baru bu kegiatannya apa aja yang di sharekan ke mereka kalau untuk di kementerian perindustrian itu itu kita lagi up tentang kelor karena masih sedikit yang melakukan usaha di bidang kelor sementara pasar luar negeri itu sangat luas nah jadi tugas saya itu adalah membuka wira usaha baru WUB di bidang perkeloran nah jadi itu terbagi 2 jenis ada di bidang kosmetik kalau untuk di bidang kosmetik ini saya mengajari bagaimana cara membuat minyak biji kelor karena minyak biji kelor ini juga kita udah ekspor ke Australia nah kemudian untuk pangan kalau untuk pangan itu kita ngajar bagaimana cara membuat panganan-panganan berbahan kelor yang bisa digunakan untuk keluarga dan juga bisa digunakan untuk usaha nah jadi itulah yang saya ajar di keliling Indonesia ibu kasih tips bagaimana menciptakan peluang usaha baru gitu ya iya kita ajar langsung diajarkan langsung enggak takut Bu enggak takut tersaingi Bu tidak karena saya percaya rezeki itu sudah ditakar enggak akan ketukar semakin mulia banget Bu Devi jadi Gina kita harus berikan subtitle untuk Bu Devi ini kayaknya bisa disebut sebagai Bunda Kelor gitu ya Bunda Kelor semakin kita berbagi itu berkah semakin berlimpah dan saya kalau ngajar enggak ada rahasia apa yang saya lakukan bagaimana cara buat coklat kelor di pabrik saya itu yang saya ajarkan masalah nanti mereka bisa buat dunia ini luas orang punya lahan rezekinya masing-masing Allah kasih iya betul kalau semua pengusaha kayak gini asik ya Gina ya asik kita pun juga pengen Bu jadi bisa kolaborasi juga dengan yang lain ya Bu ya sehingga juga makin berkembang nih para pebisnis-pebisnis yang ada di Indonesia luar biasa nah tadi dari Ibu Devi ya saya ke Mbak Gita Mbak Gita ini keren banget Mbak Gita juga sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan juara satu di bidang wirausaha tentunya gitu ya nah saya boleh kasih tau dulu ya Kak Gita ini sebagai juara satu nasional wirausaha muda mandiri kategori industri dan jasa tahun 2014-2015 di Jakarta bener ya kemarin ya terus juga juara satu nasional kewirausahaan mahasiswa Indonesia tahun 2015 di Ambon keren banget tepuk tangannya dong terus juara satu nasional juga pelopor dari Kemenpora kategori teknologi tepat guna terus juga peraih penghargaan puspa juga dari Kementerian ya ya Kementerian Pemberdayaan Anak dan Perempuan ya keren banget ya kok bisa sih dapet penghargaan-penghargaan itu gitu ya dan kemarin produknya juga sama ya produk bener produk yang sama diabetes ini tadi gitu kopi Gita diabetes ini ya ya kopi bila Gita mantap mantap Gina daripada penasaran ya ini Kak Gita udah nyiapin cuplikan video bagaimana proses Kak Gita bisa sampai seperti ini oke aku penasaran sekali oke kita saksikan biasa cuplikan video berikut ini oke ini pada saat kapan ini Kak Gita? 2015 jadi seleksinya itu di Kanwil 2014 jadi kalau di WMM itu kita alumni 2014 karena seleksinya mulai 2014 ini pengadu pengadu gerahannya di 2015 Alhamdulillah juara satu diberikan langsung sama presiden ya piala sama piagamnya wah keren 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 di Jakarta JCC tuh Jakarta Convention Center kemudian ini? itu kegiatan waktu di Ambon ya waktu itu oke kalau Irawasan mahasiswa Indonesia berarti dari mahasiswa udah buat ini karya tulis seperti ini ya? bener bukan karya tulis sih lebih ke perlitian? tadi itu saya bilang tadi pengabdian masyarakat yang memang udah memberikan kontribusi ke masyarakat jadi kita tuh kan gini siapa nih entrepreneur yang bisa mengubah dunia menjadi lebih baik lagi ayo disini semua untuk ajang kompetisinya kita lakukan kompetisi yang mana yang lebih memberikan impact positif ke masyarakat ya kita kasih itu penghargaan ke dia gitu ya Alhamdulillahnya saya dapat termasuk penerima penghargaan itu tadi itu tadi pas lagi isi acara seminar disuruh sama ke Mendikbud di Universitas Brawijaya yang tadi kalau ini yang tadi yang Wira Usaha Muda Mandiri itu kan bergensi juga ini penderita paru beliau juga konsumsi kolagita jadi kolagita ini juga berperan aktif untuk mengatasi organ vital lainnya seperti organ vital paru yang mana ada serangan bakteri dia juga bisa membantu untuk meningkatkan imun dan kualitas tubuh kita jadi beliau ini orang yang kurang mampu beliau itu pemulung jadi menjadi salah satu apa namanya sebagai sosial responsibility kita gitu CSR kita beliau salah satu penerimanya ya benar jadi dalam setiap perusahaan itu kita itu harus punya CSR kan mas jadi apa yang kita dapat itu kita berikan kembali untuk masyarakat untuk kebermanfaatan dia makanya pengobatan diabetes ini kan bukan hanya orang yang kaya aja nih yang sakit diabetes yang namanya penyakit gak milih-milih mulai dari kalangan bawah sampai atas kena kan jadi ya kita kasih subsidi silang juga untuk mereka membantu mereka supaya lebih mudah mendapatkan akses pengobatannya oh gitu ini pada saat kapan ini? ini ya itu waktu dianugerahi Wira Usaha Muda Mandiri Piala Wira Usaha Muda Mandiri Alhamdulillah jadi dari kementerian memberi piagam presiden memberi ini waktu dari kemenpora pemuda dan olahraga hari sumpah pemuda yang diadain tahun 2015 di Pangkal Pinang ya Tanjung Pinang atau Pangkal Pinang itu yang di Kepuluan Riau oke di hari sumpah pemuda pengadu gerahannya dikasih pada sehari itu juga pada hari itu juga ini waktu pengumuman pengumuman juara satu dari Sumatera Utara lagi nih katanya semua semua orang dari Sumatera Utara orangnya siapa nih katanya luar biasa ya Pak Pinang banyak sekali kebanggaan ya Alhamdulillah di ganjah nasional dan internasional iya di internasionalnya kemarin di University Science Malaysia Alhamdulillah kita disitu diberikan kesempatan untuk memberikan sharing pengalaman pengalaman terkait dedikasi kita di masyarakat jadi obat ini juga Alhamdulillah konsumen kita juga dari berbagai negara seperti paling banyak itu dari Taiwan Thailand Korea sama Malaysia Singapura bahkan yang dari Singapura flight langsung ke Medan Mbak Gita saya mau dapat obatnya dong Wah Singapura asli itu dan dia bahkan dokter loh saya sahunya itu jadi gak semua dokter maksudnya kan dokter itu pun gak semerta-merta sementang dia itu seorang medis dan dia sebagai pengobat dia gak mungkin sakit juga dan dia kan manusia biasa juga iya wah keren banget tepuk tangan dong sekali lagi untuk Kak Gita ya Kak Gita juga udah ekspor juga kesana kemari ternyata bahkan diminta langsung dateng kesini ya untuk minta itu ya Gina di belakang udah ribut kenapa? oh akhirnya ya ada berapa pertanyaan sih Noe banyak kali ini pertanyaannya ada dua ada dua iya banyak oh kenalin banyak banyak kalau lebih dari satu ya lebih dari satu iya saya mau nanya sama ibu ini ibu kapan gitu mulai ada ide membuat kopi Andaliman ini gitu kan kenapa gak kayak kopi sambal lain gitu kan sambal lain kan Andaliman sambal ibu iya juga ya gitu kan kenapa idenya itu dari mana ibu sampai buat jadi kopi Andaliman karena kalau sambal ladu itu judul lagu oh iya sambal sambal ladu jangan mancing-mancing ya Budi terus satu lagi ya kak itu kan tadi katanya untuk menghindari stunting ya iya untuk apa itu namanya? ini mau nanya ke Kak Gita Kak Gita Kak Gita ya oh jadi ini Kak Gita khusus diabetes oh iya khusus diabetes ya aduh kenapa keluar ini ibu aja kalau gitu Bu jadi pengen banget dapet itu ya merchandise dari si ibu iya iya ini ujung-ujungnya saya memang meminta itu kata dia udah bilang gitu iya ini kan kemana tau nanti kan Bu kalau misalnya istri saya hamil gitu kan jadi kan ya bisa lah tanpa empat lima kota gitu kan tentu untuk saya kan gitu kan mau dijual lagi boleh boleh mau dijual lagi dijual lagi takutnya iya sih jual di pinggir-pinggir rumah ya itu aja ide nya tuh kapan gitu mulainya Bu silahkan Bu sebenarnya itu challenge awalnya yang saya buat itu adalah teh Andaliman nah itu pada saat itu saya kirim ke New York di New York itu kan ada perkumpulan Batak Indonesia yang kangen selalu akan tanah kelahiran mereka jadi mereka itu saya kirim pesan sama saya yaitu tadi teh Andaliman khusus di musim dingin jadi kalau musim dingin itu mereka berkumpul nah ngangetin tubuh mereka itu dengan teh Andaliman akhirnya kemudian di telepon saya telepon Bu Devi bisa nggak ini sambut challenge saya apa itu kalau teh aja enak pasti di kopiin enak Bu gitu jadi itu sebenarnya tadinya nggak niat mau buat kopi Andaliman karena ada challenge nah saya tertantang why not nah kemudian itulah kita racik kita racik kopinya dulu karena kan saya harus bisa menyambut pencinta kopi kopi itu dua macam tuh ada Arabica dan Robusta nah bagaimana agar dua-dua ini bisa ketangkap akhirnya kita racik Robusta Arabica itu kita blend kita campur kita campur nah kita campur nah setelah mendapat rasa yang pas yang oleh Arabica bisa terima pencinta Robusta bisa terima baru kita campur dengan bubuk Andaliman nah kita lakukan beberapa kali tes organoleptik pada saat itu mana yang paling cocok campurannya nah akhirnya itulah yang kita buat akhirnya kita buat ada yang mild and strong dua varian nah Alhamdulillah diterima dengan baik gitu aduh itu noe challenge jadi challenge jadi kalau gitu saya mau nanya sama kak Gita aja ya kan diabetes kan kenapa dia diabetes itu kan gak harus orang gemuk aja kena diabetes kan kak bener kan iya tadi orang ini dua juga mau gitu kakak ada bawa gitu kayaknya wah kayaknya orang ini kayaknya makin lama makin melunjak ya Budi ya padahal ngelunjak dia ya kenapa nular ya aduh tapi kira-kira untuk konsumsinya untuk konsumsinya itu baiknya satu hari berapa kali gitu atau kayak makan nasi atau gimana gitu karena biasanya gitu ya obat itu selalu minum selalu 3 kali setelah makan nasi tapi makan nasi noe kan 5 kali sehari enggak 7 Budi kalau dia kan gini sekarang ini kita harus tahu dulu dia ini mau untuk pencegahan atau untuk pengobatan atau untuk pengobatan penyakit lain karena ini kopi gula Gita plus ini tadi bekerjanya itu di area darah makanya kok bisa kopi gula Gita ini bisa bermanfaat untuk banyak khasiat gitu untuk kesehatan banyak penyakit gitu untuk pengobatan banyak penyakit karena dia berperan itu tadi di darah darah itu berfungsi untuk mendistribusikan ke seluruh tubuh kita kan termasuk ke otak nah untuk pengobatan kalau tujuannya memang untuk pengobatan pengobatan penyakit diabetesnya memang itu kita anjurin 3 kali sehari kalau untuk pencegahan bisa lah untuk detoksifikasi buang-buang racun ya kan racun-racun cinta racun-racun apa ya kan racun-racun yang lain itu tuh serius ya itu tuh serius banget tuh kan jadi 1 kali sehari bisa kalau untuk pencegahan pengobatan untuk penyakit lain yang non-diabetik yang jelas masih lingkup degeneratif itu dia 2 kali sehari bisa 2 kali sehari semuanya setelah makan kenapa saya bilang setelah makan karena makanan itu diperlukan untuk nutrisi tubuh dulu dan nutrisi tubuh itu sangat membangun untuk meningkatkan kualitas tubuh dimana konsep pengobatan itu yang harus diobati itu dibangun itu kualitas tubuhnya dulu supaya dia lebih strong lebih kuat untuk melawan si penyakit itu tadi gitu makanya dia anjurin setelah makan dan bahan bakar utama obat ini pun bekerja dari makanan itu juga jadi lebih mau lebih efektif nih obatnya bekerja di tubuh iya konsumsi setelah makan jadi mengajak orang jangan takut makan nasi karena bukan nasi yang buat orang diabetos oke udah noe apalagi makannya di sebelah istri wah makin manis ya pak wah bisa gak sih gak usah bahan apalagi makannya di sebelah istri istri yang baik noe bahagia kalian hahaha oke baik pemirsa jangan kemana-mana ini kita masih menunggu loh telepon dari pemirsa bagi pemirsa yang ingin bertanya pemirsa bisa hubungi kita di 0811 6100 386 kita saksikan ini dia penampilan spesial dari doi doi and be beser yes kita masih di kopi pagi kopi pagi wuuh 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 apalagi hari ini sudah ada Ibu Devi dan juga Kak Gita ya pasti penasaran nih untuk seluruh pelaku wirausaha ataupun pelaku UMKM gimana sih ya caranya kita bisa go international gimana sih caranya produk-produk kita bisa berkembang nah kali ini kita mau kasih tipsnya nih buat pemirsa ya saya mungkin boleh mau tanya Ibu Devi lagi nih Ibu Devi gimana sih caranya produk kita ini bisa dikenal gitu ya supaya bisa go international karena kan Bu sebagai seorang pebisir ini susah ya Bu ya untuk bisa dikenal produk kita apalagi banyaknya pesaing-pesaing yang ada di Indonesia gimana Ibu tips untuk bisa go international itu perkuat digital marketing karena saat ini kita nggak perlu mempromosikan sebuah produk itu pergi ke negara tersebut dengan hanya menggunakan handphone kita kita bisa menjangkau beberapa negara nah jadi kita perkuat digital marketing kita perkuat bagaimana produk-produk itu dalam arti kata bisa foto bisa video proses pembuatan itu sangat disukai oleh orang asing ketika dia lihat proses pembuatannya higienis lihat lahannya bersih itu mereka akan tergerak untuk mengulik ini apa sih saya mau memasarkannya juga gitu itu kita nah kemudian yang paling utama ketahui kebutuhan pasar luar nah produksi tanam apa yang dibutuhkan di luar jangan nanti kita aku ingin ekspor tapi kita memproduksi yang orang luar tidak konsumsi nah jadi cari tahu di luar itu apa baru kita produksi di kita disini tips yang sangat penting sekali ya teman-teman karena jarang-jarang ya kita dapat tips seperti ini bisa langsung dicontoh nih sama pelaku usaha juga karena memang kita sekarang udah mudah ya Gina ya pokoknya semua by digitalisasi by handphone udah bisa menjangkau ke berbagai negara nah jadi bagaimana caranya supaya atraktif seperti ibu tadi gitu ya dan punya ide-ide yang bagus yang dibutuhkan oleh orang luar gitu ya dan kebutuhan data itu harus by data nggak sih sangat orang luar itu sangat by data misalnya ketika dia mau tepung kelor saya dia tanya kandungan proteinnya berapa kita nggak bisa bilang sekian tapi langsung kita tunjukkan ini hasil lab laboratorium terakreditasi proteinnya sekian kalsiumnya sekian nah mereka lihat oh mereka percaya semuanya by data dan mereka lihat itu produk ibu apa udah diakui di pasar dalam negeri salah satu diakui di pasar dalam negeri memiliki sertifikasi dari badan POM nah itu wajib sama mereka ketika kita tidak punya sertifikasi dari BEPOM mereka nggak mau beli karena mereka bilang begini negaramu aja nggak mengakui produkmu itu layak untuk manusia bagaimana saya mau beli gitu jadi untuk teman-teman UMKM legalitas sertifikasi produk itu sangat-sangat dibutuhkan jika memang kita ingin go internasional oh itu tadi ya karena standar mereka lebih tinggi dari kita iya benar-benar Gina iya iya bang cakel berdiri-berdiri aja dari tadi seperti ada apa mau nanya atau gimana nih bang cakel kami jadi takut iya live 5 guni ya bang cakel eh 5 guni lagi juga ya abu ketularan buka kios kita di sini sekali ya kan banyak kameramen pengarah acara semuanya kan oh iya 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 saat paham depan juga sudah dapat ya cuma gondi kan nggak oke nggak itu cuman mau gitu aja tuh kayak mau mau nanya tuh minta 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 itu aja adahlah bang cakel, bang cakel buat kopi aja jadi baris aja gitu ya Oke kembali menjadi baris Oke kita ke Kak Gita ya Kak Gita goals ke depan apa ini yang mau dicapai lagi ya Apa kamu ada produk-produk baru Atau kolaborasi lagi Yang lain atau gimana Insya Allah ke depannya itu Memang kalau Bicara soal produk semua orang itu Ingin membuat Produk terbaru lagi Inovasi baru lagi sesuai dengan Kebutuhan pasar kita Sesuai kebutuhan masyarakat Karena memang kan niat kita ini Di kesehatan ini tadi ingin mengubah Dunia kesehatan itu menjadi Lebih baik lagi ya kan Jadi tentunya seiring seperti yang kita Bilang tadi yang saya bilang tadi seiring Dengan zaman berkembang kita juga harus Siap untuk Menyiapkan produk-produk Yang lebih inovatif lagi Kan tentu itu ada Yang kedua itu Karena kita ini Alhamdulillah legalitas kita pun Udah Udah Komplit semuanya Udah siap Seperti yang Ibu bilang Ibu Devi bilang tadi Karena kan Ibu Devi ini senior saya juga Saya kan masih muda Banyak belajar dari yang Lebih tua Yang pengalaman jadi kita juga Ada target memang ekspor Menetap karena sejauh ini yang kita Ekspor ini Langsung ke tangan konsumen Bukan ke Pedagang besar parmasi di sana gitu Sementara kemarin ada permintaan dari Turki dari Perusahaan parmasinya Untuk bisa kita supply ke sana kan Nah jadi Untuk memenuhi Bisa memenuhi itu tadi Kita harus siapkan juga kan Semua terkait sumber daya alam Dan sumber daya manusianya kan Karena kan permintaan mereka itu Harus konsisten Gak bisa negosiasi kan Bu Gitu Ada kuotanya Ada kuotanya Iya Oke baik Cepuk tangan dong buat Kak Gita dan juga Bu Devi Terima kasih Kak Gita Bu Devi sudah hadir di Kopi Pagi Nah sebagai closing statement mungkin ada yang ingin disampaikan Kepada pemirsa di rumah Masyarakat ataupun Juga para UMKM lainnya Dari Bu Devi dulu Sedikit dari Bu Devi Oke terima kasih Nah disini ingin Mari kita sama-sama melestarikan Sumber daya kita khususnya Sesuatu yang Lokal ya Apa yang kita katakan itu kearifan lokal Kita naikkan Kita jadikan sebuah produk yang sehat Dan saya harapkan juga nanti produk saya ini Akan lebih banyak berkembang Dan dipakai untuk Lebih luas lagi Tidak hanya di Sumatera Utara Mungkin insya Allah bisa mencapai ke Nasional Untuk khusus yang stunting Oh Amin Amin Kak Gita Dari Kak Gita Kalau Gita Saya sendiri Boleh ya dua ya Boleh Dua aja Silahkan Karena segmen kita ini ada dua Peranan saya ini Ada dua Satu Pengabdian untuk pengobatan penyakit diabetes Kedua memang berperan Untuk memotivasi teman-teman Entrepreneur yang startup juga Jadi pesan pertama Untuk Teman-teman seperjuangan Yang menjeritakan diabetes Dan kita juga mengucapkan Terima kasih ya Ke Bapak Ibu Semua yang udah konsumsi Obat Gita Dari Sabang sampai Merauke Alhamdulillah Obat ini udah dikenal Banyak orang Dan udah dinikmati Doakan semoga Obat ini bisa dinikmati Seluruh dunia Amin Amin Dan pesan kita untuk yang pencerita diabetes Satu Tolong jangan putus asa Jangan mengejak Diabetes itu tidak bisa disembuhkan Kalau kamu orang medis Harusnya kamu membangun Mereka yang sakit Supaya bisa survive Melawan penyakit mereka Karena tidak ada penyakit yang bisa disembuhkan Kalau kita orang yang bertuhan Tentu semua penyakit ada obatnya Tuhan menciptakan Semua itu berpasang-pasangan kan Laki-laki, perempuan Penyakit dan obatnya Virus dan vaksinnya Jadi percaya Setiap penyakit itu ada obatnya Seperti permahaman permasi Obat bisa jadi racun Dan racun bisa jadi obat Itu yang kita lakukan Terima kasih Jadi tolong semangat ya Bapak Ibu Insya Allah sehat kok Yang kedua Untuk yang entrepreneur Kita Memesankan bahwa Ketika kita dibully Karena saya pernah mengalami situasi itu ya Untuk bisa menjadi besar Kita mulai dari hal yang sederhana Dari hal yang kecil Jadi perjalanan itu Tidak lepas dari bulian Cemu'oh Dan anggap remeh Dari banyak orang Anggaplah itu sebagai Pesan membangun untuk kita Supaya Mendewasakan diri sendiri Mendewasakan produk kita Supaya lebih meningkatkan Kualitas diri Jadi harus tetap semangat ya Mbak ya Benar Terima kasih Kita sudah hadir di studia TVRI Terima kasih Terima kasih Dan saya Gina Fabriona Saya Muhammad Budi SR Pami Tunduri Jangan lupa saksikan terus Kopi Pagi Sampai jumpa Jangan lupa saksikan terus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih